Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam sejahtera, nama budaya, salam kebajikan. Kali ini kita berada di hutan ini, kita menisi sejajah-jajah peradaban yang hilang ya, atau perkampungan kuno yang hilang di hutan ini ya, ini rumput, itu ada orang asyutup itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita. rontok menghadapi musim kemarau ini, tempatnya sangat ringgit sekali ya, ini desa yang hilang atau peradaban kampung kuno yang hilang di pedalaman desa atau yang di hutan. makamnya itu, cumanya itu sedikit lor, bisa dihitung jari. bisa dihitung jari ya, Kang ya. berikut duranya ini sekitar, ada sekitar ya 30-an lah lah, 30-an, cuman jauh dari manapun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, bau, bau, bau kembang, jambu, jambu, bau kembang, jambu, bau kembang, jambu. ini sepertinya kayak batu linja, kayak batu nisen juga ya, cuma satu. itu, biasanya kalau ada linja dan gandang-gandang itu yoni ya, Kang ya. wengit, Kang, ini, Kang. wengit sekali ini. itu ada yang terbang, Kang, ada yang terbang, itu ada yang terbang. yang di atas itu lor, bukan, daun, ada yang terbang itu, daun-daunnya, atau ogek-ogek gitu lor, lor. coba kita ke sana lor. amit mbah, amit mbah. iya, ini banyak batu nisen yang terbuat dari kayu lor. ini sangat wengit sekali, ya. iya, enggak sampai seratus, ya, Kang. nah, kita tadi dapat informasi dari warga. informasi warga, di sebelahnya ini, di atasnya makam ini, konon katanya itu ada perkampungan. nah, ini, kita melihat ada sebuah hamparan rata yang ada di tengah-tengah hutan, ini sangat terkata sekali. orang katanya ini adalah perkampungan kuno yang hilang, ya. nah, kenapa kemudian masyarakat itu kemudian dimakamkan di sini, ya. karena ini memang kuburan kuno, ya. kuburan kuno? atau, kampung kuno, yang di, yang pindah gitu lor, pindah ke bawah lagi. itu kampung kuno yang pindah ke bawah, ya, Pak. lokasi ini, ternyata kita mendapati umpak itu, Kang. itu. ini batu umpak. nah, kita mendapati batu umpak. oh, iya, ada batu umpak yang aneh, ya. iya. karena mengari, kita juga peradakan kuno. sangat ringit dan juga mistis itu. kita mendapati keunikan alam ini terutama itu dari pohon-pohonnya itu ada pohon yang sangat putih sekali itu pohon apa kan ini kok serut ya kan yang sebelahnya itu serut ya kalau ini serut serut raksasa ini yang cukup besar ini serut raksasa dibawahnya ini ternyata ada barongan ini pambu ulung pambu ulung pambu ulung pambu kecil-kecil itu pambu ulung jejak sungai pada masa lalu iya macet kita waheng ini lor kita bersin-bersin ini musim bunga kemungkinan yang itu bisa lihatannya serut itu nah belusukan di hutan itu ya gini lor explore alam kita itu kita wajib hati-hati ya kan itu ada pohon yang sangat besar sekali seperti kayaknya itu gembili atau apa itu Kang yang besar itu seperti itu kayak pohon itu jenisnya Oh pisang gitu loh kan cuma kecil apa kita mendapati yang disana itu kapulaga lor ternyata kapulaga fungsinya buat kesehatan ya Kang yang untuk jamu sama untuk rempah sama untuk apa namanya masakan-masakan Timur Tenggayu loh ini ini kapulaga kalau ini ini jenisnya kapulaga nah aromanya itu sedap kita rasa kapulaga ya jadi kapulaga ini untuk masakan banyak masakan yang apa namanya masakan kabuli masakan yang penuh kaya rempah tapi belum ada yang berbuah kapulaga ini biasanya buat apa kapulaga itu rawan atau gimana semacam masakan-masakan yang penuh rempah bisa gulai kambing gitu biasanya gulai masakan gulai atau masakan gulai-gulai itu ada kapulaganya gulai ya gulai kambing gitu masakan daging-dagingan yang itu mengandung banyak apu lagang ini maka perlisi Mbak mohon sayung Mbak amit Mbak kita sawan dulu kan sawan dulu ya kita sawan dulu ya kita sawan dulu jadi semoga kemudian siapa saja yang dimakan di sini kita berikan aneh ya semoga amal ibadahnya diterima ya di lima dan kita kirim kate saya eh eh laruhi ya cukup beri alfadah ya di sini Mbak hati-hati Mbak itu penduso Mbak itu di atas geningan Mbak nah itu ada penduso katanya sebelum kita masuk ke makam itu kita wajib sawan dulu atau berdoa semoga tidak apa tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya terutama itu soalnya ini harus pamit gitu lho atau sawan atau amit ya kan ya atau permisi soalnya ini jejak-jejak peradaban zaman dahulu itu itu sangat mengingat sekali biasanya ini sangat gimana gitu loh jambu batu raksasa itu ada jambu baik jambu raksasa jambu raksasa sedang berbunga merenggul yang di atas itu Oh itu yang bikin kita wahing itu tadi ya bahunya menyengat ini ternyata itu patokan lor atau dibilang itu batu nisan terbuat dari padu atau terbuat dari bat apa kayu jati semoga lestari dan juga terjaga alam kita terutama itu alam Indonesia sangat subur sekali ya Kang gitu loh ini sangat mingit ini mau hujan kita turun dulu hari kata Rahayu salam budaya mari instagram alam nusantara dan juga leluhur musyandara wassalam hai 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 Hai